Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Nama lelaki tua itu adalah Wang Mao, dan dia adalah presiden dari asosiasi Yun Cheng Go. Pria dan wanita di belakangnya adalah muridnya. Nama pria itu adalah Xiefei, dan nama wanita itu adalah Suhuan. Ketika Hansian melihatnya, dia sedikit terkejut. Wang Mao memiliki reputasi yang sangat baik di dunia Yun Cheng Go, dan dia adalah orang tua dengan moral yang tinggi. Sekolah Go yang dia dirikan juga sangat terkenal di Yun Cheng. Orang kaya akan menyekolahkan anak-anaknya, selain berkultivasi Go, mereka juga menjalin hubungan baik dengan orang tua itu. Pemimpin birokota saat ini adalah murid juniornya. Dia pasti akan membungkuk dan memanggil seorang guru ketika dia bertemu dengannya. Dengan hubungan ini, sekolah Go tidak perlu khawatir merekrut siswa sama sekali. Hansian tidak menyangka bahwa Wang Mao dan Tian Changsheng memiliki hubungan yang begitu baik. Kamu orang tua, kemana kamu pergi, kamu hampir sekarat karenaku. Tian Changsheng tidak sabar untuk berjalan ke sisi Wang Mao dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Wang Mao tersenyum dan berkata, apa yang kamu buru-buru, Loes terkubur di leher, tenang saja. Bah, apa yang kamu bicarakan? Tian Changsheng memarahi. Melihat cara keduanya berkomunikasi, Hansian sedikit tercengang. Wang Mao, pemimpin besar birokota, harus menghormati, tetapi di depan Tian Changsheng, dia tidak membantah ketika dia dimarahi, dan dia penuh senyuman. Hubungan sebelumnya antara keduanya sebenarnya bermusuhan, ketika mereka tua, mereka mengubah pertempuran mereka menjadi batu giyok dan sutra, dan ada perasaan heroik yang saling menghargai, sehingga dialog secara alami tampak agak vulgar. Apakah karena kamu membunuh kakakku dengan cemas? Wang Mao berjalan ke Hansian dan bertanya sambil tersenyum. Hansian buru-buru berdiri, dia tidak bisa menghina pria sebesar itu, dan untuk menghormati generasi muda, dia tidak bisa sombong. Kakek Wang Mao, aku tidak menyangka teman ayah Tian adalah kamu, kata Hansian. Kudengar kau tidak hanya jago catur, tapi juga jago go. Wang Mao menatap Hansian dari atas ke bawah, seorang pemuda biasa yang belum pernah melihatnya bertanding di dunia go sebelumnya. Di depan Tian Changsheng banyak sapi. Beraninya kamu memainkan kapak di depanmu, aku baru saja belajar beberapa trik, kata Hansian dengan rendah hati. Ayolah, jika aku tidak memenangkanmu hari ini, orang tua ini tidak akan membiarkanku pergi. Setelah Wang Mao selesai berbicara, dia duduk di hadapan Hansian. Hansian melihat waktu, hampir waktunya untuk pesta ulang tahun, dan go menemui jalan buntu, dan akan butuh beberapa jam untuk membicarakan permainan. Kakek Wang, sudah waktunya untuk pesta ulang tahun segera. Ayo kembali setelah makan malam, kata Hansian. Wang Mao melihat waktu dan berkata, masih ada lebih dari 20 menit, itu sudah cukup. Pada saat ini, Xiefei, yang berada di belakangnya, memandang Hansian dengan jijik, dan berkata, jika kamu bisa berpegang teguh pada tangan tuanku selama 20 menit, tidak apa-apa. Luar biasa, apakah kamu masih ingin menang? Wang Mao menegur dengan lembut, Xiefei, bagaimana aku mengajarimu, kamu tidak boleh terlalu sombong. Hansian bisa mendengarnya, meskipun Wang Mao mengatakan bahwa Xiefei tidak. Tetapi kesombongan di tulangnya tidak tersamarkan. Namun dengan status Wang Mao, wajar jika dia bangga. Jika itu masalahnya, maka lebih baik menghormati daripada menurut. Hansian duduk. Wang Mao berkulit putih, ini kebiasaannya, dan tidak akan pernah berubah saat bermain catur dengan siapapun. Kebetulan Hansian menyukai catur hitam, jadi keduanya tidak saling eksklusif. Ketika Hansian bermain catur, auranya tiba-tiba berubah, dan Tian Changsheng merasakan gaya master dalam dirinya. Orang ini, menjadi serius benar-benar berbeda. Namun, Wang Mao menanggapi dengan tawa. Anak-anak muda terlalu banyak berpura-pura akhir-akhir ini. Di sekolah Go-nya, generasi kedua yang kaya belajar bagaimana mengendalikan aura mereka tanpa mempelajari apapun. Penampilan seperti ini semua hal kosong, tanpa nyata kekuatan, cepat atau lambat akan terungkap. Tuan, saya lapar. Kata Su Wan Jiao dengan meneteskan air mata, artinya ini jelas untuk membuat Wang Mao memenangkan Hansian lebih cepat. Oke, Tuan akan menyelesaikannya sesegera mungkin dan membiarkanmu makan. Wang Mao berkata sambil tersenyum. Permainan Go seperti bertarung di medan perang, inilah yang Yan Jun peringatkan kepada Hansian sejak pertama kali bersentuhan dengan Go, jadi meskipun orang yang duduk di depannya adalah Wang Mao, seorang pria tua yang sangat dihormati di Uncheng, Hansian juga tidak ada simpati sama sekali. Pada awalnya, Wang Mao jatuh seperti lalat, karena dia tidak menatap mata Hansian sama sekali, dan tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat catur berada di tengah permainan, Wang Mao Cai tiba-tiba terbangun, dan pemuda di depannya tidak sederhana. Wang Mao, yang duduk menyamping, menegakkan tubuhnya, dan ada ekspresi serius di antara alisnya. Melihat adegan ini, Xie Fei dan Su Huan sedikit terkejut. Guru belum pernah menganggap pemain catur muda begitu serius sebelumnya. Orang di depannya ini membuat guru menganggapnya begitu serius. Keduanya saling memandang dan melihat hal-hal luar biasa di mata masing-masing. Meskipun Tian Changsheng tidak pandai go, dia juga tahu beberapa cara. Sekarang, Hansian memiliki keuntungan besar dalam permainan catur pertengahan permainan yang menekan Wang Mao untuk bermain. Melihat mata Hansian yang panas, seolah-olah dia berada di medan perang saat ini, benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Sangat sulit bagi Tian Changsheng untuk mengasosiasikannya, dengan Hansian menantu sultan dari keluarga Su. Saya tidak menyangka bahwa saya masih meremehkan Anda, tetapi kerugian dari papan tengah, dengan kekuatan saya, tidak sulit untuk mundur. Anda hati-hati, kata Wang Mao dengan senyum percaya diri. Hansian tenggelam dalam papan catur dan tidak berbicara, dia mengingat permainan terkenal yang telah dia mainkan berkali-kali di benaknya. Sikapnya membuat Xie Fei sangat tidak senang, dan berkata dengan tidak senang, kamu berpura-pura menjadi apa, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuan, tuanku membiarkanmu. Su Huan Pu mengedipkan mata pada Hansian, dia tidak memandang rendah. Hansian, tetapi kagum bahwa pria ini benar-benar dapat membuat sikap guru menjadi serius. Tidak peduli seberapa parah dia kalah pada akhirnya, itu sudah suatu kehormatan. Anda harus tahu bahwa seluruh Yun Cheng ada dalam permainan go. Dalam hal ini, Wang Mao tidak pernah memiliki lawan. Dan bahkan dalam kompetisi tingkat nasional, Wang Mao juga memiliki hasil yang sangat mempesona. Batuk-batuk, Guan Ki tidak berbicara dengan pria sejati, jangan ganggu mereka. Tian Changsheng batuk dua kali dan mengingatkan Xie Fei. Meskipun Tian Changsheng meminta Wang Mao Lai untuk menghancurkan pamor Hansian. Pada saat ini, dia tiba-tiba ingin melihat seberapa kuat Hansian, dan bahkan berharap Hansian dapat memenangkan permainan ini. Semakin permainan catur didorong kembali, semakin cemas situasinya, Wang Mao, yang telah bersumpah untuk kembali ke situasi, tidak membiarkan kerugiannya terus berkembang, tetapi tidak ada tanda-tanda untuk kembali ke situasi. Di akhir permainan catur, ekspresi serius Hansian tiba-tiba menunjukkan warna santai, melihat adegan ini, Alistian Changsheng berkedut, apakah dia akan menang? Kakek Wang, lepaskan. Hansian meninggalkan putra terakhirnya, Baizhi tidak lagi memiliki tempat tinggal, dan dia kehilangan segalanya. Ini... Xie Fei memandang Baizhi, yang kalah tak percaya, kalah. Wang Mao akan kalah secara tak terduga, dan dia masih kalah di tangan seorang pemuda. Suhuan menatap Hansian dengan mata jernih, seolah dia ingin menanggalkan semua pakaiannya. Dia bahkan memenangkan tuanya, begitu kuat, dan tampan, dia hanyalah pangeran tampan di benaknya. Wang Mao tertegun untuk waktu yang lama, melihat papan catur yang tidak berdaya. Meskipun dia benar-benar menganggapnya enteng, di awal permainan tengah, dia hampir mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasi, tetapi di bawah tekanan langkah demi langkah Hansian, ada tidak ada kesempatan, hanya kekalahan total di akhir. Wang Mao harus mengakui bahwa ini adalah lawan yang layak mendapat perhatian penuh, dan bahkan jika dia tidak menganggapnya enteng, dia mungkin tidak akan bisa menang. Tuanku membiarkanmu, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Xie Fei menolak untuk menerima Hansian, yang memenangkan catur. Menurut pendapatnya, jika bukan karena kecerobohan Wang Mao di tahap awal, itu tidak akan pernah mengarah untuk situasi yang tidak menguntungkan, jadi dia menang ya, itu hanya keberuntungan. Satu putaran lagi, kali ini tuanku tidak akan membiarkanmu. Suhuan tidak berpikir bahwa menonton kegembiraan itu bukanlah masalah besar. Dia ingin melihat apakah orang di depannya benar-benar cocok dengan kandidat idealnya untuk pangeran. Menawan Ini Sudah lebih dari satu jam sejak perjamuan ulang tahun dibuka. Masih banyak orang yang menunggu Pastor Tian untuk mengucapkan selamat padanya di hari ulang tahunnya. Mengapa tidak lain kali? Hansian melihat waktu dan berkata dengan malu. Ekspresi Saya begitu diinvestasikan di dalamnya sekarang sehingga saya benar-benar lupa berlalunya waktu setiap menit dan detik. Ya, ya, lain kali, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jika bintang ulang tahun lamaku tidak hadir lagi, mereka harus cemas, kata Tian Changsheng sambil tersenyum. Bab 117 Wang Mao, yang telah lama terdiam, berkata, Dengan suara yang dalam, setelah makan, mari kita bermain game yang serius. Wang Mao tidak percaya bahwa dia akan kalah. Kalah dari seorang pemuda? Untuk permintaan semacam ini, Hansian tidak akan menolak, jika tidak, itu akan terlalu tidak sopan kepada Wang Mao. Soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu soal lain. Kakek Wang, mari kita makan dan minum yang cukup sebelum kita bertarung. Hansian tersenyum. Wang Mao membawa kedua murid itu dan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Tian Changsheng tidak peduli bahwa dia beberapa ronde lebih tua dari Hansian. Dia meletakkan tangannya di bahu Hansian dan berkata, Wah, kamu bisa melakukannya? Seriuslah, bahkan Wang Mao bukan tandingannya. Namun, dia juga tidak serius. Seberapa yakin Anda dalam permainan soal? Tuan, saya ingat seseorang ingin magang, kata Hansian sambil tersenyum. Ekspresi Tian Changsheng mengembun, orang ini masih mengingat ini. Dia adalah seorang guru di usia muda dan dia dipermalukan ketika dia berbicara. Apalagi dia adalah kepala keluarga Tian. Meskipun dia tidak peduli dengan bisnis keluarga Tian, dia adalah orang nomor satu di dunia. Keluarga Tian, apa yang terjadi? Orang tua, kamu adalah orang yang sangat besar. Kamu tidak dapat berbicara, kan? Hansian meraih tenggorokan Tian Changsheng, sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membantah. Tian Changsheng tersenyum canggung dan berkata, Tentu saja saya tidak akan menghitung, tetapi Wang Mao tidak melakukan yang terbaik, jadi Anda tidak akan bisa menang, dan Anda ingin saya magang, kecuali jika Anda bisa mengalahkannya dalam pertandingan. Sore. Orang tua ini mencoba melarikan diri. Tapi magang ini, Hansian diterima. Apakah kamu tidak ingin tahu seberapa yakin aku bisa mengalahkannya? Kata Hansian. Ya, berapa banyak? Tian Changsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepuluh persen. Nada tegas Hansian tanpa ragu membuat Tian Changsheng berdiri di tempat. Melihat punggung Hansian berjalan keluar dari pintu, Tian Changsheng kembali sadar dan dengan cepat diusir. Bocah bau, jangan menyembongkan diri. Jika kamu kalah sore ini, kamu akan kehilangan muka. Di. Ruang perjamuan ulang tahun, sudah hampir jam dua, dan Tian Changsheng belum muncul, yang membuat orang-orang masuk. Tempat itu sangat tidak nyaman. Xie, tentu saja, ada juga banyak orang yang memiliki banyak kebencian, tetapi mereka semua menahan perut mereka dan tidak berani melampiaskannya. Bagaimanapun, ini adalah jamuan ulang tahun di Tian Changsheng. Bahkan jika dia terlambat, tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang salah. Tuan Tian belum datang, ini sudah lewat waktu yang baik, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Su Guolin memandang kepalanya dan berkata, tidak ada gerakan sama sekali, dan orang-orang dari keluarga Tian tidak terburu-buru sama sekali. Tidak masalah jika Tian Changsheng ada di sini atau tidak. Lagi pula Han Sian tidak datang. Aku tidak tahu bagaimana perasaan si idiot ini sekarang. Hei, aku bahkan tidak ingin makan lagi. Pergi dan lihat bagaimana caranya. Keren itu dia berlutut untukku, kata Suhai Chao sambil tersenyum. Suihan menutup mulutnya dan tertawa kecil, dan berkata, apa yang kamu terburu-buru? Kamu harus berlutut setiap kali aku melihatmu, jadi aku tidak terburu-buru untuk hari seperti itu. Jika dia berani kembali, saya akan mematahkan kakinya. Pada saat ini, tempat itu tiba-tiba menjadi ramai, dan banyak orang berdiri dan menyapa dengan senyum. Halo, Tuan Tian. Saya berharap Tuan Tian panjang umur dan panjang umur seperti Nanshan. Saya berharap Tuan Tian memiliki tubuh yang sehat dan masa depan yang cerah setiap tahun. Di antara pasang surut berkah, masih ada banyak suara keraguan. Karena ada seorang pria muda yang berjalan ke venue bersama Tian Changsheng, dan dia melihat wajahnya, tidak seperti keluarga Tian. Siapa pemuda ini, yang sebenarnya memasuki arena dengan lelaki tua itu? Sepertinya lelaki tua itu sangat menghargainya, kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu dekat? Hei, aku tidak tahu yang mana. Junyan muda memang, tapi itu adalah keberuntungan besar untuk dihargai oleh lelaki tua itu. Di antara banyak suara yang meragukan, hanya orang-orang dari keluarga Su yang tidak berbicara, karena mereka sudah tercengang. Wanita tua dari keluarga Su, Suhai Chao, Suihan, termasuk Suingsia, semuanya memiliki ekspresi yang mencengangkan. Karena Junyan muda di antara orang-orang itu adalah Han Sian. Tidak hanya dia datang, tetapi dia juga memasuki venue bersama lelaki tua itu, perlakuan tinggi macam apa ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Han Sian? Wajah Suhai Chao pucat, dia tidak mau mempercayainya, dia sudah menemukan cara untuk membuat Han Sian berlutut di depannya, tetapi fakta memberinya pukulan ke kepala. Wanita tua itu menarik nafas dalam-dalam, ekspresi dan matanya sangat serius. Dia tidak ingin tahu mengapa Han Sian bisa berjalan di sisi Tian Changsheng, karena alasan itu sama sekali tidak penting, yang penting kehormatan seperti itu benar-benar terjadi pada Han Sian. Apa yang terjadi? Han Sian adalah bajingan yang tidak berguna, mengapa? Suihan berkata dengan enggan, meskipun dia tidak harus berlutut untuk belajar menggonggong, tetapi dia tidak bisa menerima bajingan yang tidak berguna di matanya, dan sekarang dia mengikuti Tian Changsheng dengan menyendiri. Mata Suingsia juga bingung, meskipun dia tahu bahwa Han Sian tidak sederhana, dia tidak pernah berpikir bahwa Han Sian dapat berdiri pada ketinggian seperti itu dan cukup kuat untuk menjadi pria besar seperti Tian Changsheng. Ketika Han Sian berjalan ke tahta dan duduk di sebelah Tian Changsheng, para penonton terkejut. Orang asing yang bukan milik keluarga Tian sebenarnya bisa duduk di atas tahta dan berdampingan dengan Tian Changsheng. Bagaimana situasinya? Han Sian dan Tian Ling'er berada di kiri dan kanan, dan situasi ini dengan cepat mengingatkan banyak orang tentang kemungkinan tertentu. Mungkinkah pemuda ini adalah calon menantu keluarga Tian dan pacar Tian Ling'er? Tian Ling'er memiliki mata yang bagus, pemuda. Ini sangat tampan, dan dia pasti berbakat. Dia memiliki penampilan yang bermartabat, dan dia terlihat seperti pria yang tampan. Dia dan Tian Ling'er seperti anak emas dan cantik. Gadis, pasangan yang dibuat di surga. Hanya saja aku tidak tahu tuan muda keluarga mana itu. Sepertinya kita di Uncheng akan segera memulai sebuah keluarga baru. Kata-kata ini sampai ke telinga semua orang di keluarga Su yang sangat kasar, karena untuk tiga tahun terakhir, Han Sian memiliki keluarga Su tidak lain adalah orang yang tidak berguna, tetapi sekarang dia dipuji oleh penonton yang membuat keluarga Su merasa sangat tidak nyaman. Jelas dia orang yang tidak berguna, dan dia sangat arogan, orang-orang ini semua buta. Sui Han berkata dengan suara rendah, menggertakan giginya. Pada saat ini, Suhaichao tidak dalam mood untuk mengatakan bahwa Han Sian salah. Dia hanya berharap Han Sian tidak melihatnya dan bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, dia akan berlutut dan belajar menggonggong di perjamuan ini. Aula, dan dia akan menjadi seluruh awan. Lelucon kota Su Yingsia meletakkan dagunya di atas meja, dengan senyum masam di wajahnya. Semua orang menganggapnya sebagai bakat, tetapi keluarga Su menganggapnya sebagai pemborosan. Ayah dari keluarga Tian sangat menghargainya, tetapi keluarga Su tidak pernah menganggapnya serius. Ini benar-benar sebuah ironi yang besar. Yingsia, kamu adalah istri Han Sian, dan kamu tidak akan bersulang untuk lelaki tua itu. Wanita tua dari keluarga Su berkata, dia tidak berani menyangkal kata-kata orang-orang itu dengan mudah, karena takut menyebabkan ketidakpuasan Tian. Keluarga, tetapi biarkan Su Yingsia muncul sebagai istrinya, ini bukan masalah. Dan Anda juga dapat mengambil kesempatan ini untuk memberitahu orang luar bahwa keluarga Tian menghargai menantu keluarga Su, sehingga status keluarga-keluarga Su juga bisa bangkit. Semua bagus wanita tua itu sangat keras, tetapi Su Yingsia tidak punya rencana untuk melakukannya. Nenek, apakah kamu yakin menggunakan dia akan membantu keluarga Su untuk meningkatkan status sosial mereka? Apakah keluarga Tian peduli padanya atau keluarga Su, tidakkah kamu tahu? Kami bisa datang, tapi itu hanya aksesori. Su Yingsia berkata dengan ringan. Omong kosong, bagaimana kita bisa menjadi aksesoris? Wanita tua itu menegur dan langsung membalas. Selama ini banyak orang yang ingin terlibat dalam proyek Cheng Si, tetapi Tianjia tidak termasuk. Ini menunjukkan bahwa Tianjia sama sekali tidak memperhatikan proyek Cheng Si, bahkan keseluruhan proyek tidak dihargai. Pemasok bahan bangunan dari proyek kota barat memperlakukan kita secara berbeda? Su Yingsia menggelengkan kepalanya, semua ini hanyalah ilusi dari keluarga Su, dia yakin karena Han Sian dia bisa menghadiri ulang tahun Tian Changseng. Perjamuan, dan sebagian besar karena Tian Changseng memberi wajah Han Sian. Wanita tua itu ingin membantah, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk sementara waktu, wajahnya sangat jelek. Apakah keluarga Su benar-benar mengharapkan bajingan tidak berguna ini untuk meningkatkan status sosial mereka? Ini untuk membuat wajah lamanya kehilangan muka di depan Han Sian. Tidak peduli hubungan apa yang dia miliki dengan lelaki tua dari keluarga Tian, di mataku, dia sia-sia. Aku ingin aku mengakui bahwa dia sangat baik, kecuali dia bisa menjadikan keluarga Su sebagai keluarga tingkat pertama di dunia. Yun Cheng Wanita tua itu berkata dengan dingin. Bab 118 Yingsia tiba-tiba merasa jijik terhadap kata-kata wanita tua itu. Hanya ketika keluarga Su menjadi keluarga lini pertama, apakah mereka mengenali keunggulan Han Sian? Tapi dia sepertinya tidak berpikir bahwa Han Sian tidak membutuhkannya untuk mengakuinya sama sekali. Bagaimana orang yang bisa duduk di samping Tian Changsheng peduli dengan pendapat orang lain? Di tengah perjamuan, Tian Lingyer mengayunkan kuncir kudanya dan datang ke meja keluarga Su. Ketika wanita tua itu melihat Tian Lingyer, dia bangun dengan cepat, tetapi dia tidak berani memiliki ide sedikitpun untuk mengandalkan yang lama dan mengkhianati yang lama. Halo, Nona Tian, saya keluarga Su. Sebelum Wanita tua itu selesai berbicara, Tian Lingyer menyela dengan kasar. Siapa nama Anda Suhaichao? Saya dengar ada pertunjukan yang bisa Anda tonton. Tian berlama-lama bukannya dia kasar. Hanya saja dia tidak memiliki kasih sayang sedikitpun untuk keluarga Su sekarang, jadi dia tidak menempatkan wanita tua itu di matanya. Kekasih impiannya dikatakan tidak berguna oleh keluarga ini, apakah perasaan ini baik-baik saja? Mendengar kata-kata Tian Lingyer, mata semua orang di keluarga Su tanpa sadar tertuju pada Suhaichao. Yang disebut pertunjukan mungkin adalah Suhaichao yang sedang berlutut dan belajar menggonggong. Suhaichao mengertakan gigi dan berkata, Tian Lingyer memandang Suhaichao dengan senyum di wajahnya, melihat ke atas dan ke bawah dan berkata, Ini kamu, berlutut dan belajar. Menggonggong, aku belum pernah melihatnya. Nah, mengapa kamu tidak memberiku banyak wawasan? Suhaichao mengira dia bisa lolos dari bencana ini, Tapi dia tidak berharap Tian Lingyer maju, Yu Guang menatap tajam ke arahan Sian, Itu adalah sampah, pasti dia memberitahu Tian Lingyer tentang hal itu. Tapi Suhaichao adalah orang yang ingin menyelamatkan muka. Jika dia berlutut dan belajar bagaimana menggonggong di pertemuan kelas atas, Seluruh Yun Cheng akan menjadi leluconnya besok. Nona Tian, saya hanya bercanda dengannya, kata Suhaichao. Tian Lingyer mengerutkan kening dalam ketidakpuasan, Dan berkata, Kamu tidak akan membiarkan aku mengambil keuntungan darinya dan kembali dengan kekecewaan. Nona Tian, ini benar-benar hanya lelucon. Jika Anda tidak percaya, panggil saja dia dan tanyakan. Suhaichao hanya bisa memikirkan cara untuk menghalangi Han Sian Dan membiarkannya menghentikan masalah ini. Tetapi karena Han Sian memberitahu Tian Lingyer tentang ini, Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membiarkannya pergi. Lagi pula, dia bukan bodhisattva yang hidup, Dan jika Han Sian tidak muncul, apakah Suhaichao akan membiarkannya pergi? Jawabannya jelas. Apakah saya perlu bertanya? Tidak apa-apa jika Anda tidak berlutut. Saya akan mencatat akun ini, dan saya akan menghitungnya dengan Anda nanti, kata Tian Lingyer. Ada dua kata yang sangat penting dalam kalimat ini, Tian Lingyer berbicara tentang Anda, bukan Anda, Yang berarti bahwa dia tidak hanya akan menyusahkan Suhaichao, Tetapi juga menyusahkan seluruh keluarga Su. Ketika wanita tua itu mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia membenci Han Sian karena membiarkan orang luar ikut campur dalam urusannya dengan Suhaichao, Dia tidak berani dibenci oleh Tian Lingyer. Hai Chao, kamu belum melakukan apa yang dikatakan Nona Tian. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Wajah Suhaichao pucat pasi, dan bahkan neneknya angkat bicara, Sepertinya dia tidak bisa lepas dari bencana hari ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tian Lingyer tiba-tiba melambaikan tangannya, dan kemudian berkata dengan suara nyaring. Semuanya, berhenti sebentar dan diam. Ada penampilan spesial hari ini, semoga Bojun bisa tersenyum, jangan sampai ketinggalan, kata Tian Lingyer. Nona Tian, bagaimana Anda bisa memberi kami pertunjukan? Ya, Anda memiliki status terhormat, bagaimana kami bisa mendapat kehormatan seperti itu? Nona Tian, mengapa saya tidak melakukannya untuk Anda? Ayo selamat bersenang-senang. Saya di sini, saya di sini. Saya di sini, Nona Tian, saya di sini. Ada cukup banyak orang yang berlomba-lomba untuk tempat pertama, dan mereka semua berharap untuk menunjukkannya di depan Tian Changsheng. Bahkan jika itu adalah hal yang baik bagi Tian Changsheng untuk mengingat bahwa dia memiliki sedikit kasih sayang. Tian Lingyer menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak membutuhkanmu, kamu hanya perlu melihatnya dengan cermat. Melihat bahwa tidak ada bagiannya sendiri, antusiasme kelompok orang yang bersemangat tadi menghilang seketika. Saya tidak tahu yang mana yang beruntung, tetapi jika dia bisa membuat Tian Changsheng membuka hatinya, itu juga kesempatan. Suhai Chao merasa tidak nyaman seolah-olah dia telah makan dua pon kotoran. Akan baik-baik saja jika dia tampil normal, tetapi dia berlutut dan belajar menggonggong, yang akan membuatnya tertawa terbahak-bahak. Suhai Chao, mulailah penampilanmu, begitu banyak penonton yang tidak sabar menunggu, kata Tian Lingyer kepada Suhai Chao. Suhai Chao melirik wanita tua itu. Dia malu, yang berarti bahwa keluarga Su juga akan malu. Dia juga berharap wanita tua itu bisa membantunya memikirkan sesuatu. Tapi wanita tua itu bahkan tidak memandang Suhai Chao sama sekali. Apa yang memalukan? Lebih baik daripada membuat Tian Lingyer tidak senang. Suhai Chao, yang telah menerima nasibnya, berlutut di tanah, menggonggong dengan keras. Setelah hening sejenak, aulah perjamuan tertawa terbahak-bahak. Suhai Chao, yang mengubur kepalanya, tersipu dan matanya ganas. Hansian, Anda telah melakukan semua ini. Saya, Suhai Chao, tidak akan membalas dendam, dan saya tidak akan menjadi laki-laki. Anda tunggu dan lihat. Suatu hari, saya akan membuat Anda berlutut di depan saya dan membayar kembali rasa malu hari ini sepuluh kali lipat. Anda bajingan yang tidak berguna, ketika Anda tidak memiliki nilai guna untuk Tianjia. Apa yang akan Anda lawan dengan saya? Di mata Suhai Chao, Hansian mampu naik kehubungan ini, itu pasti karena keluarga Tian ingin menggunakan dia untuk sesuatu, dan setelah menggunakannya, dia pasti akan menendangnya pergi. Saat itulah dia akan membalas dendam. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam dalam sepuluh tahun, aku, Suhai, bisa menanggungnya. Nona Tian, pertunjukan ini sangat bagus. Siapa dia? Ini seperti belajar menggonggong seperti anjing. Namanya sepertinya Suhai Chao. Dia kalah taruhan dengan orang-orang, jadi dia belajar menggonggong, Tian Linger menjelaskan. Banyak orang di tempat kejadian belum pernah mendengar nama Suhai Chao sama sekali. Setelah beberapa pertanyaan bersama, mereka menyadari bahwa Suhai Chao berasal dari keluarga Su. Hal ini membuat Suhai Chao merasa lebih malu lagi, karena dia dianggap sebagai putra tingkat kedua Yun Cheng, dan begitu banyak orang bahkan tidak tahu siapa dia. Mungkinkah keluarga Su ada di Yun Cheng, jadi mereka tidak punya pengaruh? Keluarga Su adalah keluarga yang sangat arogan, terutama wanita tua itu telah membuat banyak aturan, membuat keluarga Su berpikir bahwa mereka adalah bangsawan, tetapi di Yun Cheng, sebelum mereka bergandengan tangan dengan Ruo Shui Real Estate, tidak banyak orang yang benar-benar mengetahuinya. Yang disebut keluarga lapis kedua juga cukup enggan. Belum lagi nama Suhai Chao, kecuali lingkaran pertemanannya, dia tidak terkenal sama sekali. Nona Tian, Suhai Chao tidak memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Kami membuat catatan bahwa kami tidak akan pernah memberinya wajah ketika kami bertemu orang ini di masa depan. Nona Tian, yakinlah. Saya pasti akan bertentangan dengan Suhai Chao ini di masa depan. Banyak ketika orang mengekspresikan posisi mereka di depan Tian Linger, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Tian Linger menargetkan Suhai Chao, jadi ini juga merupakan kesempatan untuk mengambil insiden ini untuk membuat Tian Linger merasa baik tentang dia. Tetapi ketika Suhai Chao mendengar kata-kata ini, dia ingin mati. Ada semua tokoh besar di Uncheng, jika mereka menjadi sasaran, apakah dia masih memiliki cara untuk bertahan hidup di Uncheng di masa depan? Tian Linger tidak mengakuinya, tetapi juga tidak menyangkalnya, dan kembali ke Tian Changsheng dengan sikap yang tidak jelas. Wajah wanita tua itu pucat, dia berpikir bahwa menghadiri pesta ulang tahun hari ini akan menjadi kesempatan bagi keluarga Su, tetapi apa yang terjadi sekarang adalah bencana. Di masa depan, Suhai Chao akan menjadi direktur keluarga Su, tetapi hari ini, Suhai Chao telah menjadi musuh publik seluruh kota. Jika perusahaan diserahkan kepada Suhai Chao, siapa lagi yang bisa bekerja sama dengannya? Tidak mungkin bagi keluarga Su untuk mengandalkan proyek Changsheng seumur hidup. Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan ini. Wanita tua itu memandang Hansian, karena dia adalah menantu dari keluarga Su, dia harus melakukan sesuatu untuk keluarga Su sebagai hal yang biasa. Dan kejadian ini juga disebabkan oleh dia, jika bukan dia yang meletakkan tanggung jawab di atas kepalanya, siapa lagi yang bisa dipikulnya? Saat pesta hampir berakhir, Wang Mao tidak sabar untuk berdiri dan berkata kepada Hansian. Adik laki-laki, apakah kamu sudah kenyang? Jika kamu kenyang, ayo naik ke atas. Hansian melirik Tian Changsheng dan bertanya, orang tua, apakah kamu sudah makan? Oke, kamu bisa makan kapanpun kamu mau. Kamu tidak bisa menonton permainan catur yang indah kapan saja, ayo pergi. Rombongan meninggalkan ruang perjamuan, Hansian berjalan dengan Tian Changsheng lagi, dan semua orang di keluarga Su memandangnya dengan kejam. Bab 119 Itu adalah ruangan yang sama. Kali ini, Wang Mao tidak menganggapnya enteng. Permainan ini adalah pertarungan muka. Dia harus menang melawan Hansian sebelum dia bisa mendapatkan kembali posisinya di dunia Yun Cheng Go. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang kehilangan catur, itu merupakan pukulan psikologis yang sangat besar bagi Wang Mao, karena Hansian terlalu muda, sangat muda sehingga Wang Mao berpikir bahwa dia tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Sekarang tuanku serius, kamu bisa hati-hati, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Berdiri di belakang Wang Mao, Xiefei berkata kepada Hansian sambil tersenyum. Hansian mengangguk, dan ekspresi seriusnya jelas terlempar ke dalam permainan catur. 38 garis saling silang, 361 titik penempatan, mulai dari saat bermain catur, ini bukan papan catur sederhana, tetapi medan perang. Xiefei tidak menonton pertandingan antara keduanya, karena dia merasa bahwa hasilnya jelas dan prosesnya sama sekali tidak penting. Tapi Tian Changsheng dan Suhuan menanggapinya dengan sangat serius. Tian Changsheng mengetahui dari Hansian bahwa dia memiliki peluang 100% untuk menang lawan Wang Mao, jadi dia ingin melihat apakah Hansian benar-benar kuat atau hanya membual. Dan meskipun Suhuan tidak berpikir Hansian bisa menang, dia sangat ingin tahu tentang kekuatan seperti apa yang bisa ditunjukkan Hansian dan apakah dia bisa menjadi pangeran menawannya. Saat permainan catur semakin dalam, ekspresi Wang Mao menjadi semakin serius. Dia yakin bahwa dia cukup serius dan menunjukkan sikap 12 poin, tetapi permainan catur masih tidak menguntungkan baginya. Bahkan di tengah permainan, Wang Mao merasa bahwa saya telah tidak berdaya untuk kembali ke langit. Untuk dapat memberikan banyak tekanan padanya di papan catur, hanya beberapa pemain top yang bisa melakukannya, tetapi pemuda di depannya jelas berusia 20-an. Menyeka keringat di dahinya, dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang merasakan tekanan seperti ini saat bermain catur, bahkan jika dia bisa menang, dia akan terkesan oleh Hansian. Xie Fei memiliki ekspresi menghina di wajahnya, tetapi melihat wajah Wang Mao semakin jelek, dia merasa sangat tidak nyaman. Apakah orang ini benar-benar memenangkan tuannya? Melihat lebih dekat situasi di papan catur, guru memang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pada pertandingan pagi, guru bisa dianggap enteng, tetapi dalam permainan ini, dia sangat serius. Jika dia kalah bahkan seperti ini, bukankah reputasi guru akan benar-benar hancur olehnya? Tidak, jangan pernah biarkan ini terjadi. Xie Fei menggertakan giginya, berjalan ke sisi Wang Mao, dan berpura-pura khawatir dan berkata, Tuan, jika Anda lelah, istirahatlah sebentar. Wang Mao menggelengkan kepalanya, permainan catur bisa hilang, tetapi karakternya tidak boleh hilang. Xie Fei memandang Han Sian dengan dingin, mendorong papan catur dengan satu tangan, potongan-potongan itu berserakan di mana-mana, dan berkata, Tuan ku lelah, aku akan bermain denganmu di lain hari. Xie Fei, apa yang kamu lakukan? Kata Tian Changsheng dengan marah. Wang Mao juga tiba-tiba berdiri, menatap Xie Fei dengan marah, dan memarahi. Apa yang kamu lakukan? Tidak masalah jika kamu kalah catur. Apakah kamu ingin aku kehilangan karakterku? Biasanya Wang Mao sangat menyukainya Xie Fei, karena Xie Fei adalah orang dengan pencapaian tertinggi di Gou di antara semua muridnya, meskipun dia mengatakan bahwa karakternya agak cacat, menurut pendapat Wang Mao, bukan tidak mungkin untuk memolesnya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak memotong batu giyok, Anda tidak dapat membuat senjata Xie Fei adalah bahan yang sangat bagus, tetapi Wang Mao tidak pernah membayangkan bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Wang Mao, apakah para tetua di keluargamu memberimu pendidikan seperti itu? Jika mereka tidak memberitahumu apa itu rasa hormat, aku tidak keberatan membantu mereka mendidik orang tua itu. Tian Changsheng sangat tidak puas, ini adalah permainan yang luar biasa meskipun dia hanya seorang pengamat, dia sangat menyenangkan untuk ditonton. Itu dihancurkan sebelum akhirnya terlihat, dan suasananya seperti memakan setengah cacing dari makanannya. Kulit Xie Fei sangat berubah jika Tian Changsheng membenci keluarga Xie, karena insiden ini, kesalahan yang dia buat tidak hanya akan merusak permainan catur, tetapi juga menghancurkan seluruh keluarga Xie. Kakek Tian, maaf, saya baru saja melihat guru lelah, jadi saya impulsif, tolong maafkan saya, kata Xie Fei dengan panik. Tian Changsheng tidak memandang Xie Fei, tetapi mengeluarkan teleponnya. Di usianya, dia akhirnya menemukan hal yang menarik. Xie Fei sangat bodoh, hanya meminta maaf bagaimana dia bisa merasa lebih baik. Biarkan keluarga Xie naik ke atas, kata Tian Changsheng di telepon. Xie Fei sangat ketakutan sehingga kakinya menjadi lemah, dan dia berlutut di depan Tian Changsheng, kakek Tian, maaf, maafkan saya, maafkan impulsif saya, saya harus terkutuk, saya harus terkutuk. Suhuan awalnya sangat menghormati Xie Fei. Kakak laki-laki, tetapi saat ini, saya tidak bisa tidak melihatnya dengan jijik. Ini benar-benar memalukan. Menggunakan cara tak tahu malu untuk menghancurkan permainan catur, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat membuat Tuan Anda terlihat baik tanpa kehilangan? Betapa bodohnya. Tuan, tolong, tolong selamatkan saya. Melihat Tian Changsheng mengabaikannya, Xie Fei berlutut di hadapan Wang Mao lagi. Bagaimanapun, dia adalah murid tertutup Wang Mao, dan Wang Mao seharusnya tidak mati. Tapi Wang Mao sekarang merasa wajahnya telah hilang oleh Xie Fei. Memang sulit baginya untuk kalah dalam permainan catur, tetapi dia bahkan lebih tidak dapat diterima untuk menggunakan metode seperti itu untuk menghindari kekalahan dalam permainan catur. Xie Fei, Apakah Wang Mao mau berniat menyelamatkan dirinya sendiri? Hati Xie Fei hampir runtuh, dan dia tidak pernah berpikir bahwa masalah sepele seperti itu akan memiliki konsekuensi yang begitu serius. Keluarga Xie segera datang ke kamar. Ketika mereka melihat Xie Fei berlutut di tanah, mereka tahu ada sesuatu yang salah. Ini membuat orang tua Tian Jia tidak senang. Ayah Xie Fei berjalan ke sisi Xie Fei, menampar wajahnya dengan dua tamparan, dan memarahi dasar bajingan yang telah kamu lakukan. Status keluarga Xie di Uncheng tidak buruk. Undangan kepesta ulang tahun masih karena Xie Fei adalah dihargai oleh Wang Mao. Biasanya, Xie Fei memiliki status tinggi dalam keluarga dan tidak ada yang berani berbicara keras dengannya. Karena perkembangan keluarga Xie, semua harapan ada padanya. Tapi hari ini, dia menyinggung Tian Chang Sheng, dan ayah Xie Fei tidak berani memaafkan lagi. Xie Fei, mulai hari ini dan seterusnya, kamu bukan lagi muridku. Kata Wang Mao. Ayah Xie Fei langsung ketakutan. Inilah yang terjadi, Wang Mao diusir dari divisi. Tanpa hubungan ini, apa status keluarga Xie di Uncheng? Pergi dengan putramu, mulai hari ini dan seterusnya, terima kasih kepada keluargamu karena tidak muncul di depanku, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Tian Chang Sheng dengan dingin. Mata Xie Fei tumpul. Ada pepatah dalam catur bahwa satu langkah salah dan satu langkah salah. Baru sekarang dia tahu betapa salahnya dia. Niat awalnya adalah untuk menyenangkan Wang Mao, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mempertahankan status magangnya. Setelah keluarga Xie menyeret Xie Fei keluar dari ruangan, Wang Mao menghela nafas dan berkata kepada Han Xi'an, mari kita mulai putaran lain. Dia tahu bahwa dia mungkin akan kalah, tetapi Wang Mao tidak mau kehilangan karakternya. Kakek Wang, kondisi mentalmu tidak baik hari ini. Tidak adil bagimu untuk bermain di putaran lain. Mari kita lakukan lain kali. Ketika kamu merasa lebih baik, aku pasti akan datang mengunjungimu, kata Han Xi'an. Wang Mao tahu bahwa Han Xi'an akan menuruni tangga untuknya, jika dia bersikeras, dia akan kehilangan wajahnya hari ini. Tian Chang Sheng, kamu orang tua, kamu telah berteman baik. Wang Mao menghela nafas. Tian Chang Sheng tampak bangga dan berkata, Tentu saja, bisakah orang yang kulihat di mataku adalah orang biasa. Adik laki-laki, lain kali aku punya kesempatan, aku pasti akan bertarung denganmu lagi. Wang Mao menggenggam tinjunya. Kedua tangan dan berkata kepada Han Xi'an. Aku menantikannya, kata Han Xi'an. Wang Mao memimpin untuk pergi, tetapi Suhuan masih tercengang. Melihat Suhuan tidak mau pergi, Wang Mao mengingatkan, apa yang masih kamu lakukan? Setelah mendengar ini, Suhuan dengan enggan mengikuti langkah Wang Mao. Setelah berjalan keluar dari ruangan, Suhuan berkata dengan lembut, Tuan, saya bahkan tidak tahu namanya, apa yang Anda lakukan terburu-buru. Gadis kecil, tidakkah Anda melihat bahwa dia adalah cucu yang diinginkan Tian Chang Sheng? Menantu? Kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan Tian Ling Er? Wang Mao berkata sambil tersenyum masam. Suhuan cemberut dan berkata tidak yakin, saya belum mencobanya, bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak bisa bertarung? Keluarganya memiliki uang dan kekuasaan, tetapi itu tidak berarti bahwa dia akan menyenangkan pria lebih dari saya. Tembok selatan tidak akan menoleh ke belakang. Wang Mao berkata tanpa daya. Ekspresi Suhuan tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya, Tuan, jika Anda melanjutkan permainan catur sekarang, Anda. Wang Mao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Ini pecundang. Pecundang. Tiga kata ini membuat Suhuan tercengang. Bab 120. Di dalam ruangan, Tian Changsheng memandang Hansian dari atas ke bawah, dan semakin dia melihat, semakin dia puas. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk menantu laki-lakinya. Sangat disayangkan bahwa orang seperti itu benar-benar menikah dengannya. Keluarga Su. Mata Tian Changsheng membuat Hansian merinding di sekujur tubuhnya, dan dia dengan cepat berkata, Untuk apa kamu menatapku? Kamu sudah sangat tua, kamu tidak akan memiliki hobi khusus. Bicarakan. Bagaimana mungkin aku memikirkanmu, Pak Tua? Tian Changsheng memelototi Hansian dan berkata, Hei, hei, bisakah kamu menghormati guru sedikit? Apakah ini caramu berbicara dengan guru? Hansian meletakkan tangannya di pinggul dan menatap Tian Changsheng dengan bangga. Dia tidak melupakan masalah magang. Tian Changsheng tertegun sejenak, dan wajah tuanya menjadi sedikit merah. Kamu adalah kepala keluarga Tian, orang nomor satu di Uncheng kami, air liur di tanah tidak enak. Hansian mengingatkan sambil tersenyum. Ekspresi Tian Changsheng dapat digambarkan sebagai sangat indah, cuaca tidak menentu, dan hampir terpelintir bersama. Mungkinkah kamu ingin aku memuja shica untukmu di usia ini? Tian Changsheng berkata dengan tidak puas. Itu tidak perlu, tetapi kamu harus ingat bahwa aku adalah tuanmu. Hansian berkata, tentu saja dia tidak akan melakukan hal yang berlebihan seperti teh guru, dan Tian Changsheng adalah seorang penatua, tetapi Hansian tidak. Ingin teromba ngambing oleh langit. Guntur menyerang. Bukan tidak mungkin memanggilmu tuan, tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal, kata Tian Changsheng. Muridu yang baik, apakah kamu masih ingin menunjukkan wajahmu? Bagaimana mungkin ada murid yang meminta tuannya, kata Hansian sambil tersenyum masam. Hansian adalah orang pertama di Uncheng yang bisa berbicara dengan Tian Changsheng seperti ini tanpa membuat Tian Changsheng marah. Kamu harus malu, kapan aku akan menangkapmu dan melihat apakah aku tidak menjagamu. Tian Changsheng mengancam. Pada saat ini, Tian Linger berlari ke kamar. Jika ayahnya tidak memaksanya mengikuti untuk menyambut para tamu, Tian Linger tidak akan pernah melewatkan pertandingan antara Hansian dan Wang Mao. Bagaimana? Apakah kamu menang? Saya sedang tidak dalam suasana hati yang baik ketika saya melihat kakek Wang pergi sekarang. Tian Linger bertanya pada Hansian dengan penuh harap. Saya tidak menang, tetapi saya juga tidak kalah, kata Hansian. Apakah ini seri? Tapi itu juga sangat kuat. Kakek Wang adalah pemimpin dunia Yuncheng Go kami. Aku tidak menyangka kamu bisa menggambar dengannya, kata Tian Linger sambil tersenyum. Tuan ini telah diinjak-injak oleh Hansian sekarang. Tian Changsheng berkata sambil tersenyum, dia tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia dalam suasana hati yang baik dan merasa terhormat. Apa maksudmu? Tian Linger memandang Tian Changsheng dengan bingung dan bertanya. Jika bocah busuk itu Xie Fei tidak dengan sengaja menghancurkan permainan catur, kakek Muang akan kalah, kata Tian Changsheng, menunjuk kepotongan-potongan yang berserakan. Mata Tian Linger melebar, menatap Hansian dengan tidak percaya. Pikiran awalnya adalah bahwa akan lebih baik jika Hansian tidak bisa kalah terlalu buruk ketika dia melihat penampilan Wang Mao ketika dia pergi. Dia berpikir bahwa Hansian mungkin telah menunjukkan kekuatan untuk membuat Wang Mao terkesan, tetapi dia bahkan tidak bermimpi. Memikirkannya, Hansian mampu mengalahkan Wang Mao. Itu adalah presiden asosiasi Go dan orang paling kuat di dunia Yuncheng Go. Benarkah? Benarkah? Mata Tian Linger hampir jatuh. Wah, menjadi terlalu rendah hati itu munafik, kata Tian Changsheng sambil tersenyum. Hansian mengangkat bahu tak berdaya, dan berkata, beri dia sepuluh kesempatan lagi, dan dia akan kalah, bukankah itu sederhana? Tian Changsheng tidak bisa menahan tawa dan tawanya. Jika kalimat ini menyebar ke telinga Wang Mao, berapa banyak yang akan dia lakukan? Merasakan? Pukulan Tian Linger seperti seorang gadis penggemar, melihat idolanya, matanya penuh bunga persik, hatinya penuh musim semi, dia pandai bermain piano, berkelahi juga bagus, dan dia sangat pandai catur, sepertinya dia menjadi maha kuasa. Di mata Tian Linger, Hansian hampir sempurna, satu-satunya kelemahan adalah dia sudah menikah. Tapi tidak masalah, bagaimanapun juga, pernikahan juga bisa diceraikan. Hansian, kapan kamu akan bercerai? Tian Linger berkata tanpa sadar. Hansian tercengang dan berkata, mengapa saya harus bercerai? Kata-kata paksa Tian Linger membuatnya merasa sedikit kasar. Gadis itu harus sedikit lebih pendiam, dan berkata dengan cepat, tidak apa-apa, hanya bertanya dengan santai. Saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, saya akan pergi dulu. Setelah Hansian selesai berbicara, dia berjalan menuju pintu. Hati-hati, Suhaichao akan merepotkanmu. Tian Linger mengingatkan. Hansian melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang dan berkata, saya tidak pernah menempatkan dia di mata saya, dan dia tidak layak untuk lawan saya. Setelah Hansian pergi, Tian Linger tiba-tiba menghela nafas, bahu terkulai, kepalanya terkulai, tampak seperti dia dilubangi. Ada apa? Pikir dia terlalu baik, takut dia tidak layak? Tian Changsheng berkata sambil tersenyum. Kakek, dia sangat kuat, bisakah dia menyukaiku? Tian Linger cemberut. Tian Changsheng dengan ramah menyentuh kepala Tian Linger dan berkata, kamu berasal dari keluarga Tian kami. Tidak peduli seberapa kuat dia, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin ada seseorang di Uncheng yang tidak layak untukmu? Tian Linger dia merasa sedikit lebih baik setelah dihibur oleh ini. Di seluruh Yuncheng, keluarga Tian adalah status tertinggi. Jika dia ingin mencari suami, parit dapat diisi, jadi bagaimana mungkin ada seseorang seperti dia? Tidak layak. Kakek, apakah kamu sudah menjadi muridnya? Tian Linger berkata sambil tersenyum. Ekspresi Tian Changsheng kaku. Dia tidak menyangka Hansian akan memberitahu Tian Linger tentang semua itu. Bukankah ini disengaja untuk mempermalukannya? Kakek, kamu mengajariku sejak kecil untuk tidak berbohong, kata Tian Linger. Tian Changsheng mengertakan gigi dan mengangguk. Selesai. Kata Tian Linger dengan tawa seperti perak. Magang kakek, ini adalah berita besar di Uncheng. Gadis kecil, kamu harus merahasiakannya untuk kakek, jika tidak, kemana wajah tua kakek akan pergi? Tian Changsheng mengingatkan. Oke, tapi kamu juga harus membantuku menciptakan lebih banyak kesempatan untuk bertemu Hansian. Kalau tidak aku perempuan, jadi aku tidak bisa selalu mengambil inisiatif untuk mengajaknya kencan, kata Tian Linger. Sebuah kata diselesaikan. Yang tua dan yang muda linglung, mencapai kesepakatan, dan sengaja terpikat. Setelah Hansian meninggalkan hotel, Suhaichao berjalan ke arahnya dengan marah. Perjamuan sudah berakhir, dan para tamu sudah pergi, jadi Suhaichao sengaja menunggunya. Hansian, kamu benar-benar membuatku malu pada kesempatan ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Suhaichao berkata kepada Hansian dengan gigi terkatuk. Apakah aku menyakitimu? Hansian tersenyum ringan dan berkata, ini adalah taruhan yang kamu buat sendiri, sepertinya tidak ada hubungannya denganku, kan? Bagaimana saya bisa memberi Anda omong kosong ini? Berlutut, jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan ketika Anda mendekati keluarga Tian, Anda sangat sia-sia, ketika mereka habis, mereka dapat menendang Anda pergi kapan saja. Saat dia berbicara, Suhaichao melambaikan tinjunya ke Hansian. Hansian tersenyum dingin, bisakah kamu mengalahkanku hanya karena kamu? Suhaichao marah, tetapi dia tidak peduli bahwa dia telah menderita dua ketalahan di tangan Hansian. Sebelum tinju yang melambai mencapai wajah Hansian, Suhaichao mencengkeram perut bagian bawahnya dengan kesakitan, mundur beberapa langkah dan duduk di tanah. Hansian, cepat atau lambat aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku, aku ingin kamu mati. Suhaichao merang marah. Suasana hati Hansian tidak berfluktuasi dan ancaman sampah seperti Suhaichao seperti menggaruk gatalnya. Suatu hari kamu akan mengetahui betapa bodohnya kata-katamu. Aku harap kamu tidak akan terlalu takut saat itu, kata Hansian sambil tersenyum. Melihat bagian belakang kepergian Hansian, Suhaichao hampir menggigit geraham punggungnya dengan kebencian. Hansian selalu menjadi citra yang tidak berguna di matanya dan reputasi Hansian di Unceng juga disebarkan olehnya. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat? Menginjak kepalanya? Saya tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Ketika saya mengambil posisi ketua keluarga Su, saya ingin Anda dan Suying Xia keluar dari keluarga Su. Suhaichao menggertakan giginya dan berdiri, membersihkan debu tubuhnya. Nenek, kamu abadi? Kapan kamu masuk peti mati? Hansian tidak pulang, tetapi menelepon moyang. Setelah mengetahui bahwa dia berada di klub malam kota ajaib, dia pergi ke klub malam. Lamborghini mengemudi di jalan perkotaan dan tingkat yang menarik perhatian hampir 100%. Tetapi siapa yang mengira bahwa pemilik mobil mewah ini sebenarnya adalah Hansian Yunceng yang terkenal tidak berguna dan tidak berguna. Memarkir mobil di pintu masuk Magic City Nick Club, para wanita seksi yang lewat hanya bisa mengedipkan mata pada Hansian. Hansian mengabaikan ini dan berjalan langsung ke klub malam yang melukai banyak bunga dan tanaman.